Jadi setelah video terakhir kita membahas mengenai apa yang diinginkan oleh anak remaja dari para orang tua Kali ini kita akan masuk ke dalam topik yang baru, yang berbeda Dan topiknya agak-agak, sebenarnya agak-agak enak dibahas tapi harus kita bahas Yaitu tentang toxic relationship Toxic relationship disini gak hanya sekedar hubungan pacaran tapi juga hubungan pertemanan Kenapa kami memutuskan untuk membahas ini? Karena walaupun mungkin ini kesannya kayak kok gak enak dibahas, kok tabu Tapi faktanya ini banyak terjadi di lingkungan anak-anak remaja Dan ini kita mau angkat untuk membuka kesadaran aja dari anak-anak remaja Bahwa ketika ini terjadi kalian tahu apa yang harus kalian lakukan Dan juga bisa jadi input buat orang tua juga bagaimana mereka harus bereaksi Dan masih dengan Mbak Ayang Irma dari Ruang Tumbuh dan juga Tias dan Samantha Sebelum membahas lebih lanjut Apakah diantara kalian ada yang mungkin punya kenalan atau ngalamin sendiri toxic relationship Entah itu dengan pasangan atau dengan teman Dilihat dari ngangguk-ngangguknya Pernah ya? Pernah Kalau Samantha dengan teman atau dengan pasangan? Teman pernah atau teman pernah? Wow Hahaha Suka di lihat Apa sekitarnya demannya semain toxic toxic gitu Oh iya emang-emang seperti itu Kisah itu ya Kalau Tias? Pernah juga Tapi sama-sama Oke apakah kalian keberatan kalau misalnya aku minta cerita sedikit? Nggak usah nyebutin nama lengkap? Ini, ini, ini enggak, nggak usah? Kalau mau juga nggak apa-apa Hahaha Oke, dari Sam dulu atau dari? Sam dulu Kalau teman itu, biasanya dia nuntut banyak ya dari kita gitu Jadi kalau nggak sesuai, kok lu kayak gini sih, kok lu kayak gini sih? Kadang-kadang posesif juga Itu sebenarnya bahaya banget sih Tapi itu juga aku baru tahu bahwa lu ada akhir ini Baru tahu bahwa ini adalah hubungan pertemanan yang salah Iya, oke Terus kalau dari pasangan sama jelas Selalu jelas gitu loh Maunya yang bikin kita senang, itu dia aja Oh Oke, jadi kayak si pasangan ini membuat kamu agak bergantung gitu sama gitu ya? Iya Terus ya kalau misalnya kita mau pergi juga dia bilang, aku nggak punya siapa-siapa, cuma punya kamu Ih kasian sekali Hahaha Nah itu kan jadi kayak guilt trip kita gitu Iya, betul Aduh kalau kita tinggalin, nanti dia sendiri gitu Hmm Padahal hubungan yang berdasarkan rasa iba Iya Bagus Hahaha Oke, kalau Tias gimana pengalamannya? Kalau dulu itu pas aku sama si orang ini, si opnum ini Hahaha Itu kan kayak pertama kali aku pacaran gitu kan Jadi aku nggak ngerti apa-apa gitu Aduh, jadi kayak yaudahlah gue apa, aku Tias ngeliat kayak Oh kayaknya kok baik banget nih orang gitu Hmm Belum ngerti-ngerti banget ngasih yang kayak Oh yaudah iya iya aja Umur berapa kalau boleh tau? 16 Ya Allah pacaran pertama 16 tahun Hahaha Oke, ya lanjut 16 Hmm Terus, yaudah awalnya fine-fine aja gitu kan Tapi Tapi aku juga baru paham, baru membuat kesimpulan Itu akhir-akhir ini aja gitu Soal dipikir-pikir Oh kayak gini kali iya gitu Jadi Kan aku kayak nggak ngerti pacaran gitu kan Kayak Hmm Nggak ngerti kayak harus loberin lah Harus apalah Harus inilah, harus itulah Gitu kayak nggak ngerti gitu Emang karena nggak ngerti aja gitu Terus Nggak pernah ada yang ngajarin juga gitu Terus Hmm Mungkin pertama karena Dia punya Dia Kita Setiap kali kita suka sama orang Kayak kita semacam ada kayak Ekspektasi gitu nggak sih Hmm Kayak kita suka gara-gara Ekspektasi kita ke orang ini tuh kayak gini gitu Kita kira orangnya tuh kayak gini gitu Hmm Hmm Tapi ternyata Aku tidak bisa memenuhi ekspektasi itu Gitu Terus jadinya Jadinya aku salah Aku tanda kutip salah Karena dimata dia Buat salah Dimata dia gitu Karena aku nggak ngerti gitu Terus Hmm Jadinya itu Yang jahatnya tuh dijadiin kayak Bahan Jadi jadiin senjata gitu loh Buat di guilt trip Oh Gitu Buat di guilt trip Dan Yang setelah aku simpulin akhir-akhir ini Itu menurut aku dia punya kayak inferiority complex gitu Jadi dia merasa tuh Pokoknya lo nggak boleh lebih tinggi dari gue gitu Kayak lebih achieve banyak dari dia Atau yang kayak Lebih dominan gitu Dari pada dia gitu Jadinya dia kayak Ngejatohin Ngerandahin Terus kayak Nge guilt trip Jadi kayak Sampai To the point Kayak Aku sampe mikir Sampai ngerdoubt Dini aku sendiri yang kayak Meragukan diri aku sendiri Mempertanyakan diri aku sendiri Gue Segitunya ya gitu Kok emang gue segitunya ya gitu Gue segitu Segitu yang Seperti lo bilang gitu Itu Merusak banget Nah Apa yang pada akhirnya Membuat kalian Berdua sadar Bahwa oke Ini toxic relationship Dan gue nggak bisa lagi nih Menjalani hubungan ini Iya itu Pas Pertama kali Kayaknya tuh kalo misalnya disuruh tanya Lu tuh orangnya kayak apa sih gitu Nah itu gue nggak bisa jawab Jadi Iya Jawabnya yang Sesuai yang dia deskripsiin gitu Yang jelek-jelek Oh Jadi Jadi Coba deh sebutin nilai positif dari Lu apa gitu Habisnya Kayak aku Nggak tau nih Nggak tau gitu Soalnya Dari Mantannya Juga bilangnya Lu tuh batu Kelas kepala Ribet gitu orangnya Jadi kayak Oh itu tuh bukan nilai positif ya Padahal di otak aku Kelas kepala itu Berarti aku ambisius gitu loh Jadi sebenernya Nilai yang positif menurut aku Itu negatif menurut dia Begitu Kamu sadar bahwa Kok gue nggak bisa menilai diri gue positif ya Jadi disitu Kamu sadar bahwa Oke ini hubungan udah nggak sehat Nah Gimana cara kamu terus pada akhirnya keluar? Kalau ada pihak ketiga Itu makin sadar Oh pihak ketiga dari dia? Harusnya dari kalau gitu Oh Oke Nah kalau Dia Apa sih di pertanyaan? Apa sih di pertanyaan? Kapan Apa yang membuat kamu sadar Terus pada akhirnya kayak Kamu bisa untuk Harus melepaskan Oke Ini aku harus lepasin dia nih Dan buat aku sadar Buat Wah nih aku harus keluarnya Jadi hubungannya gitu Karena Pertama Aku udah Bicara mikirin diri aku sendiri gitu Dirinya yang kayak Oh gue harus menunggu tentukan dia nih gitu Terus kayak juga Jadi Jadi berubah aja gitu Jadi kayak bukan diri aku sendiri lagi gitu Itu tuh Udah banyak yang ngomong gitu Maksudnya Disitu Sama Pas aku ngerasa Aku udah mulai jauh dari teman-teman aku gitu Gara-gara Hmm Dia tuh selama kayak the relationship sama aku tuh Dia kayak Dokterin gitu loh Yang kayak dokterin nih gitu Yang kayak Disini tuh sebenernya gak bagus buat Karena gini-gini Tapi Dia tuh pinter gitu Jadi dia tuh bisa menjelaskan Sesuatu yang sebenernya salah Tapi jadi bener gitu Jadi kesannya tuh bener Jadi kesannya tuh bener gitu Padahal sebenernya salah gitu Setelah dipikin-pikin Bodoh banget gitu Nyai-iyain aja gitu Karena mungkin aku merasa pada saat itu kayak masih kecil Terus kayak gak ngerti apa-apa gitu Wow Nah terus yang pada akhirnya Membuat kamu bisa untuk Oke Kita selesai ya Kebuannya selesai ya Bukan pihak ketiga juga kan Kalau itu udah lebih kayak capek Terus juga Terus juga Ternyata Timbul sebuah Kesadaran Dimana Oh Ternyata Gue ini pacaran Cuman karena Salah kalo gue putusin gitu Karena kayak Guilt tripnya itu Karena misalnya kayak Gue ratias merasa udah terlalu banyak salah Terus jadinya kalo misalnya Tias ninggalin Salah juga gitu Tapi akhirnya Salah itu Gak seharusnya kayak gitu Kayak Wah I don't owe you anything Gak seharusnya kayak gitu Tapi ada ini gak? Ada keterlibatan orang tua gak? Atau kalian ceritakan kondisi ini gak ke orang tua? Gak? Gak? Eh 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 Sebentar Orangnya gak ikut disini Tapi ada suara Apa geret aja nih? Oke Tapi ini ya Tapi Satu hal yang Membuat Aku cukup senang Itu Ketika Kalo ngeliat dari Tias dan Sam ini Mereka sadar bahwa Toxic relationship itu Gak selalu identik dengan Fisik Kayak Apa namanya Pemukulan Atau segala macem Tapi secara Ketika mereka merasa tidak nyaman Secara emosinya Mereka tau bahwa Ini salah gitu Hebat berarti ya Nah gitu Nah terus sama Satu lagi Fokus aku yang nanti akan aku tanyakan juga Mbak Ayang Betapa pentingnya sebenernya Peran orang tua itu Memberitahu Mengenai pacaran yang sehat seperti apa ya Karena kayak tadi Tias bilang Ini pertama kali aku pacaran Aku gak tau Pacaran yang kayak gimana sih Seperti apa gitu Jadi Jadi kadang orang tua juga Jangan melupa Bahwa Ketika tau bahwa Anak kita Si anak remaja ini Menjalani sebuah hubungan Kasih tau mereka Pacaran yang sehat Ini begini Nah sekarang ke Mbak Ayang Toxic relationship sendiri Itu tuh Tanda-tandanya tuh Apa aja sih Jadi sebuah hubungan yang tidak sehat itu Entah itu Dengan pacar Atau pertemanan Yang pasti yang pertama Membuat kita tuh Menjadi tidak berkembang Ya jadi Misalnya kita punya potensi Tapi kemudian ada tekanan Karena tadi kalau contohnya Tias kan Si pacarnya tidak mau Si Tias itu berkembang Ya kan Nah terus Kemudian Membuat mereka Membuat kita Meminta maaf Untuk hal-hal yang tidak kita lakukan Kita tidak salah Tapi memaksa kita Untuk meminta maaf Untuk itu Terus kemudian Membuat kita Menjadi depresif Jadi ketika menjalani Hubungan itu Sebetulnya Kita dalam keadaan insecure Tidak nyaman Dan itu Kita sendiri yang bisa merasakan Lalu kemudian Membuat kita Tidak produktif Tidak bisa fokus Contohnya seperti Sam Ketika ditanya Hal-hal baik apa aja Ada pada dirimu Dia ngeblank Gitu Karena kebloking Dengan dikunci Sama si Mantan pacarnya ini Gitu Nah terus kemudian Ada rasa bersalah Yang terlalu dalam Dalam diri Gitu Khawatir Kalau misalnya Menyakiti orang lain Nah ini sebetulnya Sudah menjadi Tanda-tanda Bahwa ini hubungannya Tidak sehat Dan bagus banget Sam sama Tias Ada momen mereka Menyadari itu Dan kemudian Melepaskan diri Karena kalau tidak Itu akan menjadi Masalah psikologis tertentu Buat mereka Karena aku lihat Mereka sudah masuk Dalam tahap Apa ya Kalau kita bilang Ini kekerasan Dalam pacaran Yang terkait sama mental Gitu Jadi pacaran sehat itu Kan sehat fisik Artinya tidak melakukan Aktivitas seksualitas Ya kan Terus kemudian Yang kedua Sehat secara psikologis Gimana hubungan Yang terjadi ini Justru membangun Keduanya menjadi Orang-orang Atau individu Yang lebih baik Daripada sebelumnya Gitu Gitu Nah Kalau misalnya Dari Kacamata Mbak Apa sih Yang membuat Kadang-kadang Ada Orang-orang Atau Anak-anak remaja ini Yang tetap bertahan Di dalam Toxic relationship Ya kalau Kita kan Kalau remaja itu Pasti Tekanan teman ya Fear pressure itu kan luar biasa Jadi ada yang namanya conformitas Gitu Bagaimana kita memang Harus ada di situasi itu Padahal kita gak mau Karena kalau saya gak ada di situasi itu Berarti saya bukan bagian dia Nah sementara remaja kan Membutuhkan pengakuan itu Nah jadi misalnya Berhubungan Atau misalnya Berpacaran dengan seseorang Yang memang Powerful banget Gitu di satu sisi Mungkin Ada keuntungan Dia dikenal sebagai pacarnya Si X Yang notabene adalah XXXX Misalnya gitu ya Nah itu kan Di satu sisi mungkin Ada kebanggaan Tapi di sisi lain Ternyata itu membawa tekanan Tersendiri Buat mereka Gitu Nah jadi Tekanan Teman sebaya ini Sangat besar sekali Jadi memang Dibutuhkan Apa yang namanya mereka ini Untuk terbuka tadi Seperti yang Mbak Pia bilang Gimana caranya Kita bisa ngobrol Sama orang dewasa Bahwa kita berada dalam Situasi hubungan Yang gak kita nyaman Tapi ingin melepaskan diri Bagaimana gitu Mereka bisa aware Tapi buat yang gak aware Gimana caranya Itu gimana caranya Yang paling penting adalah Yang tadi sih Memang ketika kita memiliki Hubungan tertentu Dengan seseorang Di masa remaja ini Ya kita harus terbuka Sama orang tua Mengenalkan pasangan kita Dengan cara yang baik Di situasi yang tepat Karena orang tua pun Juga ada fase-fasenya Dimana kadang Mereka juga belum siap Misalnya untuk menerima Bahwa Anak-anaknya ini Memiliki relasi Gitu ya Padahal tahu Sebetulnya itu normal Gitu ya Terus kemudian ya Kalau misalnya Ada rasa tidak nyaman Ada perubahan secara psikologis Itu disampaikan Gitu Dari situ kita jadi bisa punya Panduan Dan bantuan Sebetulnya Jadi bisa mendapatkan insight Dari orang tua Misalnya juga dari guru Yang kita percaya Atau dari teman Yang kita percaya Sehingga kita merasa Kita tuh di support Kalau ingin melepaskan diri Gitu Nah Gimana menyadarkan Anak yang Sedang Let's say Misalnya sedang Kasmaran Jatuh cinta banget Bahwa Mereka lagi berada dalam Kondisi toxic relationship Itu gimana nyadarinnya Karena kan Agak sulit ya Ketika Hati mendominasi Betul Yang pasti ketika mereka Dalam kondisi Hubungan yang tidak sehat Dengan teman ini Gitu ya Itu kan pasti ada Perubahan perilaku Maka biasanya orang tua Harus pekas sekali Sama perubahan perilaku Yang ditampilkan Oleh si anak remajanya Ya biasanya ceria Gitu Tapi kok ini Lebih mudah sedih Lalu kemudian baperan Terus motivasi belajar menurun Nah disitulah Sebetulnya kita bisa Orang tua Mengkorelasikan Kemungkinan Ini masalah pertemanan Atau hubungan percintaan mereka Ini berdampak pada produktivitas Nah disitulah Kita sebagai orang dewasa Atau orang tua Ya memberikan masukan Tidak ngejudge Misalnya Kamu sih gara-gara pacaran Gitu ya Nah Mereka 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 sendiri kan sudah tahu Ini memang salah Gitu kan Tapi Justru ditekan seperti itu Mereka menjadi tambah menarik diri Tambah Berada dalam Ya udahlah sekalian aja deh Di relasi yang lebih gak sehat Bikin dia makin Gak optimal lagi gitu kan Jadi memang Disitulah momen Dimana orang tua Untuk merangkul Memberikan informasi Dan menyatakan bahwa Kenapa Mama lihat Kok ada perubahan perilaku ya Gitu Boleh cerita gak Jadi langsung Jangan ngejudge bahwa Ini kamu gara-gara pacaran ya Jadi begini gitu Jadi dibuka dulu Persoalannya ada dimana Nah kalau misalnya Memang menandakan memang gak bagus Ya memang harus di cut gitu Karena memang Ketika dalam situasi yang tidak sehat Kita memang harus menjauh Jadi harus pull out dulu kan Harus menarik diri Dan kemudian membuat dia Lebih banyak keaktifitas Yang lebih positif Sehingga bisa melupakan Si teman yang memang Tanda kutip ini Atau pacar Yang memang membuat mereka Menjadi tidak sehat Serap psikologis Gitu Nah kalau tadi kan Dalam kasusnya Tia sama Sam Itu kan lebih kepada mental bias Ya Tapi kita bicara juga bahwa Faktanya ada juga Toxic relationship yang Mereka benar-benar menyakiti Secara fisik kan Nah Mungkin kalau misalnya Mental abuse Mereka Sempat bertahan Sekian lama Bisa jadi kan Gak ada Tapi kalau udah secara fisik Tapi Tetap ada yang bertahan Di dalam hubungan sisi itu Itu biasanya Karena apa? Takut biasanya Gitu ya Karena takut Khawatir ketika Ya gitu Pasti dari pihak Yang Oknumnya ini Gitu ya Ada tekanan Ya ada ancaman Nah ketika seseorang Diancam Itu pasti merasa ketakutan Sehingga lebih Menjadi korban yang gak berdaya Nah padahal itu gak boleh Jadi apapun itu Dia harus segera melaporkan itu Pada orang tuanya Atau pada orang lewasa Atau gurunya yang gak bisa percaya Gitu Karena Kalau sudah sekali Dua kali dilakukan Bukan gak mungkin Ini kejadiannya Bisa berulang Dan itu akan Membuat si Korbannya Mengalami fase Psikologis yang Lebih berat Lebih depresif Gitu Nah Sejauh mana Orang tua Bisa Apa ya Ikut andil Misalnya Kalau misalnya Aku Berandai-andai Aku yang ada di pos Amit-amit Misalnya aku ngeliat bahwa Ini Anak gue Antara dia berlakunya berubah Atau Misalnya Kayak macam babak belur Gimana gitu Bawaannya kan pasti Kalau misalnya gak inget Dengan segala macam hukum Inginnya nyamperin Pacarnya dong Nah sebenernya Sejauh mana orang tua bisa Apakah kayak cukup Oke kita menjaga anak kita aja Tapi tanpa perlu Berinteraksi dengan si pacar Atau si temen Atau gimana Ini kan cycle ya Jadi Ketika kita tahu Anak kita ternyata Secara mental Dan fisik Mengalami masalah Akibat hubungan yang tidak sehat ini Kita 100% Harus take over Anak kita dulu kan Kita harus selamatkan dia dulu Gitu Dan kemudian Kita meyakinkan dia Bahwa kita disini Bukan berarti menjudge dia Kemudian Menurunkan pride Dan lain sebagainya Tapi kita justru ingin Support Kami membantu Lalu kemudian Langkah berikutnya Adalah Menginformasikan Mengenai si pelaku ini Gitu Karena kemungkinan Dia akan melakukan ini Pada orang lain Itu akan bisa terjadi Nah ketika kita sudah bisa Memberikan Apa ya namanya Ada action gitu Ya itu sudah pasti Misalnya ada efek Apa ya namanya Hukuman sosial mungkin Ya Kalau dia di sekolah mungkin Bukannya nggak mungkin Sekolah akan memberikan scores Ya kan Jadi Ada hukuman-hukuman sosial lainnya Yang berjenjang Kalau misalnya Sudah sampai tahapan yang fisik banget Ya berarti ada hukum disitu Jadi memang levelnya seperti itu Tapi yang pasti Kita selamatkan anak kita dulu Nah Menginformasikan Itu menginformasikan Pihak sekolah Atau ke orang tuanya Si pelaku ini Ya Kalau misalnya memang ada Di dalam kondisi sekolah Ya sudah pasti Pihak sekolah harus Sudah di informasikan dulu Dan kemudian jadi mediator Jadi ada beberapa kasusku Juga seperti itu Jadi memang Coba dicari jalan tengahnya Dan kemudian Pada pelakunya itu Diberikan Semacam Apa ya namanya Psikoterapi Dan kemudian Ada rehabilitasi secara mental Karena memang Mereka yang seperti ini Ada masalah-masalah psikologis Yang bisa jadi Kebanyakan Karena pola parenting Yang tidak pas Atau tidak sesuai Sehingga manifestasinya Dia berusaha Lebih powerful Dengan Apa namanya Teman Atau pacarnya Ya kan Sehingga dia merasa dirinya itu Eksistensinya diakui Karena selama ini Dia tidak diakui Dalam keluarga Oke Baiklah Untuk closingnya Kalau dari Yang sendiri Untuk mungkin Anak-anak yang terjebak Dalam toxic relationship Ada pesan apa sih Ya Yang paling singkat sih Segera untuk Meng-cut hubungannya Entah itu pertemanan Atau misalnya Relasi pacaran Ya kan Karena ini sangat tidak sehat sekali Untuk perkembangan psikologismu Ya kan Kamu harus Sehat secara fisik Dan secara mental Bisa lebih produktif Dan bisa inspiring yang lain Ketika kamu bisa memberikan contoh Ini saya memutuskan Untuk tidak lagi Melanjutkan hubungan yang tidak sehat Nah itu akan Men-inspirasi lain juga kan Seperti Stem sama Tias Mungkin saja setelah ini Banyak sekali yang Ter-inspirasi Oh iya Saya harus sadar Nah Terakhir untuk Tias dan Stem Ketika kalian berhasil Melepaskan diri Dari toxic relationship Apa yang kalian rasakan? Kalau enggak sih Terus kayak Selamatnya sih jadi merasa kayak Regain my power Regain my energy Gitu yang kayak Jadi Belajar banyak banget hal Yang pasti Terus Jadi belajar juga Salah satunya adalah belajar Untuk mau sesalah-salahnya Lu gitu Yang misalnya kalian You don't owe them anything Lo gak meminta ngapa-apa sama mereka Itu sih yang menjadi drive Ketama harusnya Jangan sampai Karena Terlalu merasa bersalah Jadinya gak berani ambil Kalau dari aku sih Aku belajar Kayak Kita itu gak bisa Nyelamatin orang lain Jadi Apa ya Mereka mungkin di rumahnya Mungkin Gak nyaman gitu kan Atau ada dorongan-dorongan lain Yang bikin mereka berlaku Seperti itu Nah tapi itu gak It doesn't make it okay For them to do that Gitu kan Terus Jadi kan kadang-kadang kita bertahan Kayak Oh mungkin dia kalau sama kita Bisa berubah gitu kan Itu gak bisa Itu tuh Cuman dari mereka aja Yang bisa merubah Sama perasaannya Jadi lebih senang sih Jadi kayak lebih I create my own happiness Okay Baiklah kalau kayak begitu Thank you Bayang Thank you Tia Dan thank you juga Sam Selesai sudah Akhirnya episode kali ini Membahas tentang toxic relationship Harapannya Harapannya Semoga untuk kalian Siapapun Dimanapun kalian berada Yang mungkin lagi berada Dan menjalani toxic relationship Dan berfikir Untuk Maju mundur Untuk Keluar atau tidak Dari hubungan itu Moga-moga setelah nonton Obrolan kami Kalian Udah gak mikir-mikir lagi Untuk Mengambil Langkah Keluar Tinggalkan hubungan seperti itu Dan memahami bahwa Diri kalian berharga Diri kalian layak Dicintai Dan Itu tidak bergantung Pada orang lain Tapi pada diri kalian sendiri Terima kasih